Beralih ke informasi lain, Sudara, Jakarta kini memiliki moda transportasi publik berbasis listrik yang dioperasikan oleh Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meluncurkan 30 unit bus listrik yang sekaligus menjadi penanda mulai dioperasikannya bus listrik untuk publik. Bus listrik Transjakarta disiapkan untuk melayani empat rute, yaitu Terminal Senen, Bundaran Senayan, Tanah Abang Terminal Senen, Blok M Tanah Abang, dan Ragunan Blok M. Bus listrik akan beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga setengah sembilan malam. Pengoperasian bus listrik diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi polusi dan kemacetan Jakarta. Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menargetkan, pada akhir tahun nanti, tidak hanya 30 bus listrik beroperasi, namun jumlahnya akan mencapai 100 unit. Alhamdulillah, setelah melakukan uji coba yang cukup panjang, hari ini secara resmi 30 bus listrik digunakan untuk rute-rute Transjakarta. Dan akhir tahun ini insya Allah akan ada 100 bus listrik yang akan beroperasi, ini bagian dari fase piloting yang kita kerjakan. Anies berharap dengan adanya bus listrik ini, masyarakat semakin sadar tentang transportasi yang ramah lingkungan dan bersama-sama mengurangi emisi karbon. Terima kasih telah menonton!